Halo guys kembali lagi di channel gue dan hari ini kita balik lagi nge-record ya guys ya udah lama kita gak nge-record dan sebenernya guys ini kali ini kita rada beda dari Sike ya guys ya ya gak betul gak begitu deh Gek adalah bener oke adalah bener oke jadi guys kalian mungkin banyak kalian tanya gue kemana aja tuh senang gue lagi sibuk banget kuliah dan juga gue lagi rehat YouTube juga kemarin-kemarin karena gue capek nge-build guys kecapekan kuliah butuh istirahat guys capek gitu ya jadi hari ini gue mau reaction build jadi kita nggak nge-build ya kita nge-reaction temen gue nih namanya Arzea A-I-I-N-D gitu ya ini gak tau namanya mirip gitu guys Arzea in Arzea in itu bukannya India kalau Indonesia itu IDN nggak tau juga ya jadi intinya ini ada temen gue ada nih kalian bisa subscribe itu channel masih 8000 subscriber tuh kalian bisa subscribe kalian tolong subscribe juga nih emang temen gue juga GG jadi gue mau ajak lu untuk ke-reaction buildnya dia nih boleh 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 nih Monumen-monumen yang nasional nih ya Oke yang pertama nih di sini ada Masjid Surabaya ini bukan Monumen nasional guys tapi masjid terkenal di masjid besar Surabaya tapi solo buat wuh bisa-bisa tak solo ya kita surabaya tapi solo ya ini bedanya guys kita 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 mute Aduh Aduh kita kita mute guys bagian ininya karena takutnya copyright guys ya jadi kita nggak pakai lagu-lagu gitu guys Oke jadi banyaknya request oke request kan request bang request bang bikin istana bang bang oke tuh Arzea Arzea namanya Mirip Jalan Azraelon bukan bukan beda gua males ini jadi kayak gua gua mau ceritain guys ini temen gua uniknya tuh dia buildnya manual semua ya kan jadi bener-bener satu-satu ditaruh gua nggak tahu nyiat banget ya Builder manual tuh liat udah gila udah gila nih kita nggak akan tonton semua kalian bisa tonton fullnya di channel Jalan Zong itu beneran di film satu persatu Iya bener di film satu makanya gua bilang niat banget tuh liat tuh penuh aja gitu iya bagi kalian yang ngomong wah ini world edit nih bang ini ada buktinya satu persatu blognya ditaruh gitu ya dengan makanya gua gua sih karena nggak bisa mikir gitu guys kayak ini temen gua tuh antara gabut atau gimana gitu soalnya buildnya satu gitu kayak why gitu enggak pernah ada world edit gua masih mending gua masih mending paham kayak komen-komen feel gitu ya tapi gua nggak paham apa itu apa itu namanya apa world edit ini beneran satu persatu satu persatu oke nih kita skip dulu ya guys jadi kita coba skip kita ke tengah-tengah nih Oh ini artinya dulu ya kan Oh itu jadi sama sin-mascidian ada pilar-pilar ya soalnya dengan lebar gitu butuh banyak pilar kalau nggak banyak pilar robo guys ya kalau di dunia nyata bahaya guys satu guys liatru buat satu-satu itu nih gua masih bingung ngitung itu gimana gitu gua males males banget ngitungnya sih kayak gini gitu gitu ya 123 sampai 10 ya 123 jalan eh lupa mundur aja itu 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 paling males itu misalnya lagi nge-build guys go to the wall nih kita bisa detailnya tuh jadi kalau kalian nge-build itu dibuat dulu layoutnya dulu guys bangunannya gimana gitu baru-baru kalian bisa detail detailin isinya nih bener-bener rekam gitu DG itu anjir atasnya diisi satu persatu ingin ini uh nggak kebayang sampai dalamnya gimana ini guys gua biasa tinggal berdiri terus pake 1.26 100 dah penuh udah kelar itu ibarat Azrin ngisi itu semuatu 10 detik dia ngisi itu semuanya itu kayak berapa jam nggak satu jam dua jam males tuh terus buat kon-konnya juga sampai dibuat juga tuh guys impressive tapi tidak efisien gitu loh istilahnya tuh tidak efisien ini cuman impressive impressive tapi lihat banget sih guys ya kita kita bisa lihat next next ini wah itu replay mode kan ini buat replay mode dia gede wah udah gila itu ukuran file-nya berapa itu sebenernya nggak tahu yang berat nih males nih Rider distance-nya juga dikedein gitu kan udah gila untungnya dia nggak pakai shader Gek kalau pakai kalau nggak pakai shader mah makin gua salam itu hahaha gua salam tuh lihat tuh guys kalian guys kalian kalau buat begini kira-kira tuh sampai berapa lama tuh ya guys kira-kira nih gua gua nggak tahu dia buatnya berapa lama kita ada ngasih deskripsi dia Oke ah oh enggak ada dia nggak ada dia cuman kayak tulis sejarahnya doang guys sejarah dari masjidnya nih masih terbesar ketiga di Indonesia ya guys ini udah kayak tugas ini guys makal dan ini nih guys lihat ya ntar kita kita asusnya arsitekturnya rada gitu ya apa itu kayak lancip-lancip gitu ya Iya dia kita harus konfirmasi nih untuk subscriber gua guys yang tinggal Surubaya guys mirip atau enggak nih guys di rating guys anak-anak Surubaya ayo ayo di rating tuh tuh malu atasnya itu males banget buat begini aja dia ngitungnya gimana ngitungnya kayak gitu dia ada 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 apa mem dia ada kayak layer-layer-layer gitu loh perlayeran dia jadi ada template tinggal diikutin aja tetapi lama aduh sakit males lihatnya lama gitu loh tidak efisien tidak efisien tapi keren tuh guys berarti guys mirip atau tidak aja buset bener-bener keren banget guys Oke kita next 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 book ini bikin Candi Borobudur nih dia Candi Borobudur nah ini kalau Candi Borobudur gua pernah nih gimana ini ini keren banget kita lihat lihat ya guys kita kita skip skip aja nih guys karena itu mapnya itu mapnya DC satu-persatu juga itu ini persatu-persatu semuanya semua beda enggak apa tuh grace-nya grace-nya oh kerasnya enggak nih nih dia pakai world painter kalau enggak salah ya enggak lihat saya kan gresnya satu-persatu ya waktu yang satu-satu juga mati juga Bang enggak begitu juga dong nih oke membuat fondasinya dulu nih banget seperti biasa sih tuh tuh luas tapi eh nyala lagunya jangan tuh guys ini dia buat kayak layer satu-satu gitu Oh my god tuh 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 jadi kalian guys kalau mau buat build kayak gini itu dirangka-rangkain begini dulu ya guys ini ngebantu banget gitu biar nggak pusing gitu Eh kok tiba-tiba nggak simetri udah udah buildnya udah banyak-banyak ternyata ternyata offset satu blok gitu offset satu blok kan pusing kayak aduh males gitu guys udah gila itu matlet ini makanya ini niat banget ya guys ya Wah gila tuh tuh liat tuh itu diukir juga nggak itu apa itu tuh kayak temboknya Oh kalau temboknya pesan enggak ada kayak temboknya kan harusnya kalau buru-buru kan ada ukirannya harusnya enggak sih karena kan Minecraft kalau diukir beneran ya guys botol satu kita lagi pilih kan gua gua ngeliat gini aja tuh udah muak guys kayak rasanya mau istirahat istirahat ngebilk lagi gitu satu persatu Zuri ya satu-satunya dikomen klon apa-apa gitu agak tuh liat tuh satu-satu kalau yang bikin kayaknya berapa-berapa cek paling dua jaman dua jam kelarnya mau tinggal gua buat seperempat nya dong terus gua rote-rote guys tinggal tinggal di copy paste ini satu persatu pusing itu guys udah masih nggak paham gitu kayak ada orang ada-ada aja orang-orang begini Nur rajin atau rajin gabut atau apa gue ngerti ini si rajin itu tuh untung apa itu simetris ya kalau nggak simetris ya baru-baru muda enaknya simetris enak dia jadi gampang kalau nggak simetris kalau nggak buat simetris itu males justru eh tapi nggak tahu ya kalau nggak buat simetris harusnya lebih gampang malah nggak tahu sih Oh dia bikinnya kayak yang versi bener-bener fullnya gitu ya baru-baru tapi full kalau yang yang asli kenapa itu kayak ada yang ilang yang bongkahannya apa gimana gitu kan yang yang asli yang ada yang ilang ini cuman dia versi perfectnya gitu ya guys Iya perfectnya Oke very nice kira-kira baru muda kalau masih utuh ya begini lah ya bisa diperkirakan seperti itu cuman sayangnya disini yang gua mau kritik tuh cuman satu permainan pelet warnanya cuman ya polos banget ya namanya beda ya tapi emang gitu sih nggak salah kalau di Minecraft itu walaupun kelihatan nabu-abu tuh di Minecraft tuh bisa jadi ada blu terakota lah Oh ya 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 ada apa gitu-gitulah pokoknya banyak gradasi warna cuman manual guys gua nggak bisa komplain manual manual males juga gua kalau buat ngerti geradasi lagi Oh my God nih lihat guys masanya kalau komen Bang emang lu bisa Bang emang emang bisa Bang tuh ya tuh gila tuh gila candi barabudur Oke keren banget guys very nice ya ini timelapse ini kalau nggak salah Oh bukan ini timelapse ini geh timelapse satu lagi geh ini dia bikin itu apa namanya Garuda Wisnu rencana Garuda Wisnu tuh yang di Bali yang gede banget kok oh iya ya 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 itu ah dia buat ini juga kita ya kita kita langsung skip skip aja nih guys ya dulu lihat tuh guys Oh my God gua nggak ngerti guys itu itu beneran itu interiornya itu ya dia buat interior juga nanti gua gua nggak ngerti kenapa dia buatnya dia tuh nggak dimasukinnya ke Minecraft apa namanya art yang yang Minecraft art yang itulah geh yang build Oh yang yang buat aja satu dunia itu ya bisa sih sebenarnya bisa ya bisa ya bisa ya bisa ya nih tinggal dimasukin aja senar ya tinggal dimasukin cuman cuma ya itu ya pilih rindo males pilih rindo pada males semua guys termasuk gua guys temen-temen gua komunitas buat semua males males guys kenapa kenapa nggak ikut males guys nggak ada duitnya iya iya jadi sepertinya bisa cuma nggak ada duitnya males gitu males segeru emang kita rata-rata sekarang mobil tuh semua untuk kerja semua sih bukan untuk ini semua ini bagus banget sih guys nih kelihatannya nih kayak atau kalau di awal-awal tuh kayak burung atau nih guys ya burung berkaki guys bingung juga sih cuman ntar makin sini makin keren sabar nih ada bonceng manual 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 ya manual ya maksudnya di awal-awal tuh kelihatannya aneh gitu ya kan masih kerangkanya ya kan jadi tuh kalian kalau lihat tuh mereka dia buat kerangka kerangka garis-garisnya dulu tuh guys baru dibuat diisi gitu tinggal diisi gitu tapi ini nih yang ini dia bagus banget sih yang ini gua gua salut banget apalagi buat sayapnya nih buat sayapnya nih aduh malesin banget nih lihat tuh wuuh satu 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 ala lo nggak pusing tuh tinggal dia ancurin lagi sama dia terus diisi dan itu nggak rata ya guys ya itu prismar ini tuh nggak rata kalau kalian perhatiin tuh dia ada jegong keluar dikit tuh jadi tebel gitu lagi kayak ada apa namanya kayak begini gitu nggak ngetep nggak tipis begini tapi begini saya bukan builder tapi melihat ini sepertinya capek gitu gua gua aja ya sering nge-build yang ngete capek dilihat saja sudah mencapai kan itu lihat guys bukan nih ini mending satu itu iya satu terus habis itu udah terus udah gini kan udah satu-satu gini nih nya kan bisa tetap kelahirnya ya kan nah buat lagi kirinya oke gitu itu sampai sayapnya cepet gitu kalau yang siapa tuh awannya tuh liat tuh timelapse awannya awannya sampai jalannya udah ngom�û juit banget biadanya ini shadernya kalo yang dia pakai channel shadernya bsl ya guys keliatan banget dari awannya serikas tuh wah satu-satu guys aku musik tuh guys tuh wah diisi semua tuh yang gak paham guys ya ya pokoknya nih dia buat begini buat begini dan dia jadinya begini guys disini dia ada buat timelapse-nya sih tuh dia ada timelapse itu gigi lah kayak algin gak sih geng menggegehkan guys tapi dia dia kayak langkahnya tuh bener loh direkam tuh biar ada bukti kalau ini bener-bener ditaruh satu persatu gitu bloknya cuman yang gue gue denger dia yang kalau kayak gedung-gedungnya ini dia pake world edit cuman-cuman malah males di bagian gedung-gedungnya gila-gila banyak susah gitu gak males gitu malah rajin gitu kan ya tapi emang ya gampang sih kalau gedung-gedung kan laterally sama jadi tinggal di copy-paste copy-paste aja tuh copy-paste efisien bro efisien tuh guys liat sampai dia buat interiornya juga loh guys liat banget gak sih soalnya kalau bangunan kayak gitu gak di videoin emang ada yang percaya wah ini kalau apa itu kalau bangunan ini ditaruh satu persatu gak ada jangan sih cara ngecek kalau satu persatu liat dalam bangunannya sih kalau dia kopong terus banyak garis-garis nah itu artinya manual bisa di cek gitu ya kalian bisa cek ya guys ini visi cuman 2000 guys kasihan banget kasian gitu lah tuh guys jadi kalian guys bisa subscribe guys channel temen gue guys jangan lupa di subscribe ini r-z-a-ind ini gue taruh deskripsi guys kalian subscribe gini guys orang indonya bisa bantuin dia tuh orang indonya subscriber ya banyak apa? orang indonya tuh banyak orang yang kreatif cuma kurang apresiasinya ya apresiasinya kurang gitu kayak sayang banget gitu ini orang kreatif loh ini nih kalian liat nih tuh dia ada ada buat kayak banyak banget dia buat masjid-masjid nih kayak masjid-masjid besar sandal bahkan sandal jepit sandal jepit ini aja dibuat coba itu manual gak tuh dia bikin manual ya manual lah anjim ini liat tuh buat begini doang kok juga manual juga bisa anjir tuh guys oh 5 tahun yang lalu dia udah lama tuh guys ini artinya apa gitu tulisannya gue gak tau guys kaligrafnya itu bismillahirrohmanirrohim oh oke iya dengan menyebut nama Allah gak mudeng bahasa Arab guys dipakai terakhirnya dia ada buat Amogus ilang guys oh ini dia Amogus nih gue lu pasti suka Amogus nih enggak ntar sasibaka sasibaka itu tuh guys amogus oke guys jadi itu aja guys dari video untuk hari ini see you guys next time dan guys sabar jangan lupa guys nanti kalian submit submit link juga mungkin ada build-build yang keren yang menurut kalian keren banget dan kalian bisa submit nanti gue buat link google formnya kalian bisa isi nanti gue post di komen di tab oke 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 bye bye subscribe channel DG juga guys oke sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.